Hai sobat, selamat datang kembali di channel Pichokade Game bertemakan petualangan atau juga bisa disebut jalan adventure Merupakan salah satu konsep tema permainan Yang sekarang ini bisa dibilang cukup banyak di gemari oleh berbagai macam kalangan Beragam tema dan juga judul game yang dibuatkan dari game bertemakan tersebut Sekarang ini sudah bisa kita mainkan Dia berbagai macam tipe perangkat Salah satunya di perangkat Android Nah oleh karena itu, di dalam kesempatan video kali ini Pichokade akan membahas game Android, pertemakan petualangan Serta memiliki fitur offline yang menjadi salah satu konsep kelebihannya Dikarenakan Pichokade akan membahas berbagai macam konsep tema game Yang menarik dan juga seru di setiap minggunya Oleh karenanya, untuk kalian yang belum menjadi bagian kami Klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami Oke ini pembahasan seputar 5 game Android offline Petualangan terbaik di 2012 versi Pichokade Oceanhorn 2 List game pertama dalam video kali ini Merupakan salah satu konsep tema permainan petualangan Yang berhasil melakukan seri pertamanya Nah di game kali ini Para pemain akan memiliki salah satu karakter Yang akan memberikan tugas untuk bisa menelaskan berbagai macam konsep misi Seperti harus bisa memiliki para boss Menyelesaikan berbagai macam kosop teka-teki Mencari petunjuk Dan berbagai perintahan yang lainnya Yang kalian temukan Mengusuh tanpa petualangan berbagai RPG Di game kali ini para pemain juga akan dibekali Dan berbagai macam list item Dan juga beberapa pilihan senjata Dan kemampuan dan juga ciri kasih yang berbeda-beda Setelah ini itu Di game kali ini juga dibekali dengan pencari grafis Yang bisa dibelan cukup dinamis Yang menjadikan game ini semakin seru Dan juga menarik untuk bisa kemampuan kan Ayo arentel Square Enix game berikutnya merupakan salah satu konsep tema permainan petualangan Yang mengambil konsep tema wilayah Di gurun seara yang bisa dibelan cukup kiamik Nah di game kali ini Para pemain akan memilihkan salah satu karakter Yang akan diberikan tugas bisa mengelompi air Di berbagai macam wilayah Dengan cara menjelaskan beragam hal Namun untuk bisa mengelompi informasi air tersebut Di game kali ini para pemain diharuskan Untuk bisa meluatkan berbagai segera perintangan Seperti harus bisa meluatkan berbagai macam tembakan Menjelaskan sekat teki Mencari petunjuk Dan berbagai hal yang lainnya Yang kalian temukan di game ini Selain itu Di game kali ini juga dibelanjutkan dengan konsep tema map Yang bisa dibilang cukup kiosk dan juga ciamik Yang menjadikan game ini sebagai menarik Dan juga seru untuk bisa memainkan Hua Pocket Adventure Nah kalau kalian bisa mencari game Android Bertambangan petualangan Dan konsep bergaya deluxe state yang colorful Nah mungkin ini masalah satu saat terlihat sekali Untuk bisa kalian coba Nah di game kali ini Para pemain akan memiliki tugas Untuk bisa menelaskan berbagai macam konsep teki Bergaya puzzle Dengan secara mencocokkan warna yang ada Sekaligus berpetualangan ke beragam wilayah Sama seperti di game petualangan pada umumnya Di game kali ini Para pemain juga akan mendapatkan berbagai macam segulang fitur Yang bisa dibelanjutkan aktif Dan juga berbagai macam kiosk perintangan Dan krumitannya yang berbeda-beda Selain itu Di game kali ini juga dibekali di episode soundtrack Yang bisa dibelanjutkan menarik Sehingga game yang satu ini sangat seru Dan juga ada aktif untuk bisa kalian coba Game like Squareless game berikutnya Mereka bukan salah satu konsep Yang mempunyai pertualangan Yang juga mengusung konsep visual Yang bergaya-gaya set Yang juga bisa dibelanjutkan Cukup tiamik Nah di game kali ini Para pemain akan mendalikan salah satu kolektor Yang akan memberikan tugas Untuk bisa keluar di wilayah rumah sakit Yang bisa dibelanjut mengerikan Dan dibelanjutkan senter Yang dibelanjutkan dari game ini Namun sebesar keluar dari rumah sakit tersebut Di game kali ini Para pemain akan diharuskan Untuk bisa menelaskan berbagai macam kiosk perintangan Seperti harus bisa menghindari berbagai para zombie Mencari jalan penunjuk Mengajar waktu Dan berbagai mahal misi yang lainnya Yang kalian menemukan di game ini Selain itu Di game kali ini juga dibekali Dan pernah terkosok misi Yang bisa dibelanjutkan super aktif Yang menjadikan game ini semakin seru Dan juga menarik untuk bisa kalian jawabah Magibot Dan di game yang terakhir yang video kali ini Merupakan salah satu kosep Tempok main adventure Yang juga tidak kalah seru dari list game sebelumnya Nah di game kali ini Para pemain akan mendadikan salah satu karakter Yang akan memberikan tugas Untuk bisa menelajari salah satu pulau Yang memiliki beragama hal yang ajaib Dan juga untuk bisa akan terkosuri Namun juga bisa menelajari wilayah tersebut Di game kali ini para pemain jelaskan Untuk bisa melalui berbagai mahal Kosep terkosuri Dan juga beragama hal Yang bisa dibelanjutkan super aktif Dan mekanisme kerumitan yang berbeda Selain itu Kosep penjalanan grafis yang dibuatkan dari game ini Juga mengusung visual Yang bisa dibelanjutkan dinamis Yang menjadikan game ini sebagai menarik Dan juga seru untuk bisa kalian jawabah Sampai jumpa di video selanjutnya And viewers game Pico Kade Simple game Simple enjoy Hai sobat Selamat datang kembali di channel Pico Kade Sebuah game dan luasnya gameplay yang bisa dibelanjutkan seru Memang sekarang ini bisa dibelanjutkan cukup banyak sekali Dan membawa beragam tema Seperti tema petualangan Tema simulasi Tema balapan Dan beragam tema game yang lainnya Yang bisa kalian nemukan di berbagai macam tipe perangkat Nah oleh karena itu Dalam sepanjang video kali ini Pico Kade akan membahas game Android Bertemakan seru Serta memiliki fitur offline Yang menjadi salah satu konsep penjualannya Dikarenakan Pico Kade akan membahas berbagai macam konsep tema game Yang menarik dan juga seru di setiap minggunya Oleh karenanya Untuk kalian yang belum jadi bagian kami Klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan Informasi update seputar game dari kami Oke ini pembahasan 5 game Android offline Seru terbaik 2020 versi Pico Kade Hai Sobat Selamat datang kembali di channel Pico Kade Game bertemakan Free Fire Atau juga bisa disebut dan EPP Merupakan salah satu konsep tema permainan Yang sekarang ini bisa dibilang cukup banyak gemari Oleh berbagai macam kalangan Adanya berbagai konsep dan juga ukuran game yang bisa dibilang cukup ringan Menjadikan game ini semakin laris Di peralatan Nobel Nah oleh karena itu Dalam sepatan video kali ini Pico Kade akan membahas game Android Yang mirip dengan Free Fire Serta memiliki fitur offline Yang menjadi salah satu konsep kelebihannya Dikarenakan Pico Kade akan membahas berbagai macam konsep tema game Yang menarik dan juga seru di setiap minggunya Oleh karenanya Untuk kalian yang belum jadi bagian kami Klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan Informasi update seputar game dari kami Oke ini adalah 5 game Android offline Medi Free Fire terbaik 2020 versi Pico Kade Sub indo by broth3rmax